Assalamualaikum sobat bonsai dimanapun berada kali ini saya akan mencoba untuk mengolah bahan bonsai serbin seribu bintang yang dulu saya rencananya mau bikin mini atau semal ya dulu ini panjang saya pangkas jadi pendek nah ini sudah sempat saya khawatir tetapi di sini saya malah merasa atau melihatnya jadi semperawut jadi percabangnya itu bertumpuk ya kawan nah disini dulu saya memilih percabangan ini ada empatnya satu dua tiga empat ini untuk lengan pertama ini untuk lengan kedua dan ini untuk cabang tiga empatnya ini untuk kesampingnya ya dan ini untuk makotanya tetapi setelah saya perhatikan ini tumpuk jadi dalam satu mata tunas itu tumbuh dua ini ya ini dan ini yang kesamping seperti tidak ada jedanya jadi ini dempet ya jadi ini cabangnya dempet dan saya akan coba untuk memperbaikinya kita akan pangkas atau bagaimana nanti ya kita akan lakukan itu namun sebelumnya kita akan lepas dulu kawat-kawatnya untuk untuk memudahkan kita dalam melakukan kegiatan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini kawatnya sudah saya lepas semua dan kita tinggal melakukan pemilihan cabang dan pemangkasan cabang untuk membuka ruang dimensi dan gerak dasar yang lebih bagus nah jadi yang ingin saya buang pertama kali adalah ini yang ini terlalu dempet atau tumpuk dengan batang yang ke atas siapa yang ke atas nah jadi seperti ini ya ini berkodok terus saya buang ini kemudian ini kalau ini bisa dibekok ke sini dan ini ke belakang ini akan bagus dan ini bisa dibuang oke kita putuskan untuk buang saja ini nah tersisa 2 batang 2 cabang ini berlawanan ya ini di bagian sini dan ini di bagian depan tapi posisinya ke sana semua jadi kita akan awatin diarahkan ke sini oke lanjut kita akan mengawat untuk membentuk arah dasarnya ya karena ini posisinya ke sana semua jadi kita akan perbaiki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk pengawatan dan pembuatan gerak dasar sudah selesai dan kita akan melakukan pruning atau cutting untuk mengurangi percapaan-percapaan yang kurang sesuai oke saya rasa seperti ini dulu kawan ya untuk gerak dasarnya oke kawan inilah hasilnya setelah kita melakukan perbaikan membuka ruang dimensi dan gerak dasar akhirnya saya memilih dua cabang ini untuk didadikan cabang utama yaitu ini untuk lengan pertama lengan kedua dan ini untuk perancenanya untuk kutub atau mahkota nanti kita akan tetap menunggu untuk pertumbuhan-pertumbuhan percapaan-percapaan untuk hasil yang lebih bagus tentunya ini akan memakan waktu yang cukup lama ini hanyalah untuk awalan saja oke kurang lebih nyaman maaf dan jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati